Per 11 Agustus 2020, jumlah pasien positif di Kabupaten Teluk Wondama yang dinyatakan sembuh kembali bertambah. Kini tersisa dua orang yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Teluk Wondama. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Teluk Wondama yang dinyatakan sembuh pada selasa 11 Agustus kemarin adalah dua pasien asal Jawa Timur yang bekerja di salah satu perusahaan dan anak buah kapal Temas lain. Kini tersisa dua orang yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Teluk Wondama. Kedua-duanya adalah seorang pelaku perjalanan yang merupakan Tuna Wicara berinisial AN 29 tahun dan seorang ABK kapal pengangkut BBM subsidi berinisial RI usia 55 tahun. Jurubicara Kugus Tugas COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama, Dr. Yolce Kurniawan, yang perlu mengatakan, secara umum penanganan COVID-19 di Teluk Wondama per 11 Agustus 2020 adalah kontak kerat sebanyak 292 orang, termasuk tenaga medis yang bertugas di ruang isolasi RSUD Teluk Wondama. Sedangkan yang dinyatakan suspek sebanyak 22 orang dan probable sebanyak 16 orang. Itu hari ini belum ada penambahan, totalnya 292, dimana 15 yang dipantau yaitu tenaga medis di ruang isolasi. Suspek 22 juga belum ada penambahan, probable 16 juga belum ada penambahan. Yang diberikan TCM, TCM dan PCR itu 220, hari ini tidak ada penambahan pemeriksaan. 206 yang diberikan negatif, 14 yang positif. Tidak ada tambahan untuk hari ini. Untuk hari ini ada penambahan kesembuhan yaitu 1 orang. Diketahui pula total pemeriksaan TCM PCR di Teluk Wondama sebanyak 220 orang yang dinyatakan positif sebanyak 14 orang, sedangkan 206 lainnya dinyatakan negatif. Dari 14 orang yang positif, 12 orang sudah dinyatakan sembuh. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solvirum Guaraya mengabarkan.